Intro Balai Arsip Statis dan Tsunami menerima Arsip Statis yang diserahkan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kios 3-in-1 BPVP Banda Aceh dan dihadiri oleh Kepala BPVP Banda Aceh, Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan, Arsiparis di jajaran BPVP Banda Aceh, Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Andri, dan Arsiparis di lingkungan BAST Andri, serta instansi vertikal di daerah pemerintahan Aceh yang dihadiri baik secara luring maupun daring. Arsip yang diserahkan berjumlah 40 nomor Arsip yang terdiri dari Arsip Tsunami dan Arsip Statis. Penyerahan Arsip Statis ini bertujuan untuk melestarikan memori kolektif bangsa yang juga sebagai program prioritas nasional Kepala Andri. Pela BPVP Banda Aceh, Rahmat Faisal, mengatakan, dengan diselenggarakan penyerahan Arsip ini, diharapkan pengelolaan Arsip di BPVP Banda Aceh akan lebih tertib ke depannya. Harapan saya, khususnya di BPVP Banda Aceh, dengan maksimal kerja dan kinerja dari Arsip Paris yang ada atau yang tersedia sekarang ini, ke depannya seluruh dokumen-dokumen dan Arsip-Arsip, baik itu Arsip Dinamis, Statis, dan lain-lain, itu bisa tersusun dan terawat dengan baik, apalagi kita mempunyai rekod center, dan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya di rekod centernya saja menjadi fokus dari Arsip Paris kita, tetapi setiap ruangan, setiap workshop yang ada di BPVP Banda Aceh ini, bisa menjadi tugas atau fungsi bukan hanya seorang Arsip Paris, tetapi seluruh pegawai untuk menjaga dokumen-dokumen yang kita peroleh dari uang negara ini. Muhammad Ihwan mengatakan, setelah terima Arsip Statis ini merupakan momentum yang sangat berharga, karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia secara khusus kepada masyarakat Aceh. Pertama, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di Kementerian Ketenaga Kerjaan yang ada di Aceh ini, atas dedikasinya dalam angka menyelamatkan Arsip negara, terutama tentang bagaimana peran serta teman-teman Ketenaga Kerjaan dalam memulihkan kehidupan di Aceh Pasca Tsunami yang luar biasa tahun 2004. Kemudian juga bagaimana teman-teman di Ketenagaan Kerjaan RI ini, menyelamatkan Arsip Statis yang bernilai gunung kesejarahan di kegiatan mereka sendiri, artinya Arsip Substansi mereka. Ini menunjukkan bahwa bukti kegiatan, bukti kinerja yang ada di Kementerian Ketenaga Kerjaan ini, khususnya di Aceh, dapat diselamatkan dan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi kami atas nama Arsip Nasional Pembangunan Indonesia, terima kasih. Kemudian kepada teman-teman Arsip Paris yang ada di Kementerian Ketenagaan Kerjaan, khususnya di Aceh maupun di Arsip Nasional, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga, karena dengan begitu kita bisa membuktikan kinerja kearsipan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena bukti daripada kerja dari Arsip Paris, yaitu daftar Arsip yang diserahkan kepada lembaga kearsipan atau kepada unit kearsipan. Jadi terima kasih atas kerjasama yang baik, acara yang baik, yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi balai latihan kerja yang lainnya untuk dapat melaksanakan tertib Arsip sebagaimana yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan penyerahan ini ditandai dengan pendanda tangan dan berita acara antara Kepala BPVP Banda Aceh dan Kepala BAST. BAST Andri juga memberikan piagam penghargaan kepada BPVP Banda Aceh sebagai apresiasi karena telah melaksanakan penyerahan Arsip Statisnya. Saya ucapkan terima kasih kepada BAST Aceh dan Andri yang telah memperkasai dan mempercayakan BPVP Banda Aceh bisa terasanannya kegiatan pada hari ini. Harapannya instansi partikel lain juga bisa melaksanakan dan BAST juga semakin semangat untuk menyelamatkan Arsip-Arsip milik Provinsi Aceh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!